selamat siang posyos hari ini kita akan belajar gerak parabola ya apa itu gerak parabola yuk yuk sama-sama kita pelajari ya oke kita akan belajar gerak parabola oke gerak parabola ini adalah gerak dua dimensi ya ada arah sumbu X ada arah sumbu Y gimana gambar geraknya yuk sama-sama kita gambar jadi ini kita misalkan ada sebuah kelereng ya sebuah kelereng kita lempar vertikal ke atas dan ada sudut elepasinya ini ya sudut elepasinya kita misalkan teta ya oke maka benda ini akan mengalami gerak parabola kenapa dinamakan gerak dua dimensi karena ada arah sumbu X gerak kena dan juga ada arah sumbu Y ya dan ingat ada titik-titik istimewa digerak parabola ini ya yang pertama disini dinamakan apa tinggi maksimum kita simbolkan ini namanya y-max ya ye maksimum kemudian jarak mendatar maksimumnya ini disini kita namakan apa X maksimum jadi tujuan kita disini mencari rumus titik tertinggi dan jarak maksimum yang bisa dicapai yang biasanya ini kadang ya sebagian guru kita hanya ngasih rumusnya tapi nggak diturunkan nah jadi ini sangat-sangat penting bagi anak-anak olimpiade itu menurunkan rumus jadi rumus-rumus fisika itu jangan dihafal pening banyak ratusan rumus gitu ya nggak akan diingat nggak bisa ingat gitu ya jadi emang dipahami diturunkan ya sehingga kita akan ingat sendiri karena kita udah pernah nurunkannya ya oke jadi Pak gimana menurunkan rumus ya Nah yang biasanya kalau adik-adik ingat apa rumusnya yuk mencari tinggi maksimum yang mau kita buktikan kan biasanya ini yang mau cari ya itu ye mak sama dengan apa penol kuadrat kemudian sin kuadrat teta per 2G ini dari mana Hai Hah pekat dari langit jatuh ke bumi tiba-tiba tidak ada kan nggak mungkin kan jadi sebagai anak olimpiade tahu dari mana dia berasal ya dari mana rumus ini rumus untuk mencari Xmax ini mau kita turunkan yaitu penol kuadrat sin dua teta per G kedua rumus dari mana kok tiba-tiba ada di buku fisika di rumus pokoknya adalah rumus mencari titik tertinggi pada gerak para bola ini jarak maksimumnya nah pakai ya mungkin dari Jin ya oke enggak ya jadi ini kita akan turunkan bersama-sama ya dari memahami menganalisis gambar ini keok jadikan ada sebuah klereng dia punya kecepatan awal penol dan sudut elepasi teta sudut yang dibentuk antara kecepatannya dengan sumbu horizontal ya teta jadi ini kan gerak dua dimensi jadi kita tinjau arah sumbu X dulu jadi ada di semua soal fisika itu nggak ada yang sulit ya yang ada kompleks maka kita pecah-pecah jadi sederhana di fisika itu nggak ada yang sulit semuanya mudah kalau tahu caranya Oke makanya diposilah belajar tahu caranya yuk jadi pertama ada di semua kita tinjau arah sumbu X jadi gerak para bola ini adalah gabungan antara gerak horizontal gerak vertikal ya gerak horizontalnya ini ya yang arah sumbu X ini adalah GLBB yang arah sumbu Y sumbu Y ini ya kan itu adalah GLBB arah sumbu X GLBB arah sumbu Y GLBB oke ya arah sumbu X oke jadi kan ini kecepatan besaran faktor jadi bisa diuraikan diuraikan jadi ke sini ada ada P0 X ya kan ke arah sumbu Y sini ada P0 Y P0 X itu sama dengan apa ada di P0 cos teta cos teta ya ke sini P0 Y P0 sin teta gitu ya jadi arah sumbu X dia GLBB kenapa Pak kok GLBB karena tidak dipenaruhi grafit kita setiakan gravitasi arah sumbu Y kan bukan kesana ya ah ah jadi arah sumbu X GLBB kita masukkan rumus GLBB rumus GLBB itu apa mencari jarak X sama dengan apa PX kali T kecepatannya kan tetap arah sumbu X PX aja kita buat PX nya itu ya sama dengan P0 X jadi adek-adek kecepatan si klereng ini bergerak arah sumbu X selalu tetap kan GLBB mau disini misalnya disini ya disini nanti berapa kecepatannya kan bisa diuraikan ya P nya berapa eh sini kan bisa kita PX ini P P Y selalu sama PX itu ya P0 X ya dimanapun misalnya disini ini kan ada PX sini ada P PX itu selalu P0 X ya itu paham ya GLBB nah jadi rumus X P0 X itu ya P0 X PX itu P0 X jadi P0 cos teta kali T persamaan satu ini mencari jarak jadi adek-adek udah paham berapa jarak si klereng dalam waktu 2 sekon ini rumusnya kan kalau diketahui kecepatannya nah terus kita tinjau arah sumbu arah sumbu Y ya arah sumbu Y kan geraknya vertikal vertikal ini gerakannya berarti tadi kan apa GLB ya yang vertikal ini namanya GLB GLBB karena ada percepatannya ada gravitasi kebawah apa aja apa yang dibutuhkan nah yang pertama kita akan mau cari kecepatannya kecepatan arah sumbu Y nya pada saat sekian detik berapa nih P Y rumus GLBB untuk mencari kecepatan sama dengan apa yaitu P0 Y kurang G T nah ini GLBB rumus GLBB jadi P Y sama dengan P0 sin ini ya panelnya P0 sin theta kurang G T ini persamaan W untuk mencari kecepatan tertentu pada sumbu Y selanjutnya adik-adik ini kita kasih simbol ya ini oke ini rumus-rumus penting nanti untuk kita turunkan yang kedua adalah mencari tinggi ya oke tinggi pada GLBB kan rumusnya apa Y sama dengan apa P0 Y kali T kurang setengah G T kuadrat eh gak ini nah main kan uraikan P0 Y nya P0 sin theta kali T kurang setengah G T kuadrat ini persamaan tiga oke ya jadi kita punya tiga persamaan nih selanjut ya jadi tujuan kita apa sih sebenarnya tujuan kita mencari tinggi maksimum nih dulu yang pertama ya jadi tujuan kita yang pertama adalah mencari apa tinggi maksimum simbolnya simbolnya Y maks ya ini gimana cara mencari rumusnya ini ya disini Y maks jadi adik adik untuk mencari tinggi maks itu manfaatkan nilai yang 0 ya manfaatkan nilai yang 0 dan kita perlu cari waktunya dulu jadi sebelum dapat tinggi maksimum maka kita selanjutnya harus cari waktu waktu mencapai tinggi maksimum waktu mencapai Y maks kita simbolkan apa T maks gitu ya T Y T Y maks jadi ini kan tinggi ya berarti kita tinjau yang arah sumbu Y pakai yang mana kita jadi tinggi maksimum apa yang 0 manfaatkan titik-titik istimewa jadi adik adik di titik-titik tertinggi P Y sama dengan berapa 0 ya 0 P X nya ya tetap ini mental cosneta kan jadi kita manfaatkan P yang 0 oh jadi kita mau cari ini dulu ya kita mau cari waktu jadi kita gunakan persamaan 2 persamaan 2 kita gunakan persamaan 2 gunakan persamaan 2 persamaan 2 kan itu P Y sama dengan P 0 sin teta kurang G T dimana kan kita mau cari T Y max maka P Y sama dengan 0 ya masukkan 0 sama dengan P 0 sin teta kurang GT ini pindah ke kiri GT sama dengan P 0 sin teta maka T sama dengan P 0 sin teta per G inilah dia rumus T nya jadi T untuk mencari untuk mencapai Y max titik tertinggi adalah P 0 P 0 sin teta per G ini dia ya oke dapat setelah dapat waktunya maka kita pasti dapat tingginya dengan cara apa substitusi ke persamaan 3 ini persamaan 4 ya jadi adik-adik untuk mencari untuk mencari tinggi maksimumnya Y max ya tinggal substitusi jadi substitusi persamaan berapa persamaan 4 persamaan 4 ke persamaan 3 yuk kita tulis persamaan 3 itu apa Y sama dengan P 0 sin teta kali T kurang setengah ke T kuadrat ya kita substitusi maka ini udah Y max karena kita masukkan T Y max nanti P 0 sin teta kali T berapa T nya P 0 sin teta per G kurang setengah setengah berapa P 0 langsung aja kita kuadratkan ya P 0 kuadrat sin kuadrat teta per G kuadrat gitu ya oke maka Y max nya P 0 kali P 0 P 0 kuadrat sin teta kali sin teta sin kuadrat teta per G kurang kurang ini P 0 kuadrat sin kuadrat teta per G nya tinggal 1 ya 2 kali G 2 G oke ini Y max maka Y max sama dengan supaya bisa dijumlahkan kita samakan kita samakan penyebutnya ini kita kali 2 ini kali 2 wah udah sama penyebutnya maka bisa dijumlahkan 2 P 0 kuadrat sin kuadrat teta kurang P 0 kuadrat sin kuadrat teta sama dengan P 0 kuadrat sin kuadrat teta per 2 2 G ini lah rumusnya max tuh sama ya nah lihat tuh di buku kalian ini gitu cara nurunkannya jadi rumus dasarnya rumus GLBB ya ha selanjutnya ya untuk mencari x max ya jarak maksimum itu PR kalian ya kerjakan bapak kasih tau kisih-kisihnya ya yaitu untuk mencari x max manfaatkan yang 0 yang 0 apa nih disini yang nilainya 0 apa di jarak maksimum yang 0 itu adalah ya apa Y nya ya kan tingginya 0 kan jatuh ke tanah dia jadi manfaatkan rumus yang persamaan 3 enggak manfaatkan persamaan 3 ya y nya buat 0 kan dapat waktu waktunya dapat masukkan ke persamaan 1 kan X T nya ini T nya masukkan dapatlah X nah gitu ya jadi banyak variasi ya soal-soal gerak parabola tapi ini dasarnya nanti kedepan kita akan pelajari gerak parabola yang advance ya yang lanjutan misal yang pada bidang miring ya gimana pak kalau gerak parabola nya di bidang miring pak dilemparkan bolanya pak ha gini kan ha gimana pula pak kalau yang dari atas pak gitu ya ha banyak variasi nya gerak parabola ini tapi inilah dasarnya ya kalian turunkan oke ada di semua selamat belajar lebih lanjut ya yakinlah kalian bisa meraih juara terus berlatih dengan mengikuti olimpiade-olimpiade posi pelatihan-pelatihan yang diadakan posi ya salam prestasi luar biasa selamat siang